Nah kalau gitu kita panggil ada dua brand ambasador dari Bening, siapa dia? Kita panggil Torik Halilintar dan Nikita Mirsani. Silahkan Torik, terima kasih ya, udah datang ke kampus UNAS. Nikita Mirsani. Nah kalau Torik kenapa mau ikut menjadi brand ambasador dari produk Benings ini? Kalau aku sih, itu udah jadi pelanggan Benings waktu itu satu tahun lebih, satu tahun setengah. Jadi pelanggan tetap Benings yang datang sebulan sekali apa sebulan dua kali ya dok ya. Jadi pada saat itu brand ambasadornya kan Nikita. Terus Benings ini udah jadi lumayan lagi nge-hits lah, lagi naik. Dan banyak banget tuh penghargaan-penghargaan yang udah Benings dapetin tuh waktu itu. Jadi aku ngerasa kayak bukan the other way around gitu. Bukan aku yang, bukan Beningsnya yang banyak beruntung tapi malah jelusur akunya gitu. Tapi Alhamdulillah bisa jadi part of keluarga Benings ya. Jadi kalau aku bekerja sama dengan satu brand biasanya I took it very personal. Jadi pengen tau semuanya gitu perjalanannya terus pengen ikut diikut sertakan dalam setiap apa ya campaign-campaign terus terobosan-terobosan apa lagi nih gitu. Dari mulai klinik ke berapa ya dok ya? Ke tujuh, ke enam ya? Benar, benar. Sekarang udah tujuh puluh empat, banyak banget. Dan lumayan ikut serta juga dalam pembukaan di beberapa kota ya. Ada kali? Turing se-Indonesia. Turing se-Indonesia. Karena waktu itu bang ada dalam satu bulan itu buka empat cabang. Jadi minggu ini, besok minggu ini lagi ya mereka-mereka ini yang selalu ikut. Ini kita tentu, ini kan di luar sana banyak sekali skincare atau produk-produk kecantikan ya. Kamu bisa memilih, karena aku yakin banyak yang minta kamu sebagai brand ambassador. Tapi kenapa hatimu jatuh untuk produk bening? Oke, aku kenal dokter Oki itu hampir empat tahun dari klinik ketiga di Kemang. Kalau aku memang awalnya gak terlalu suka pakai krim-kriman di muka. Aku lebih suka ke laser dan lain-lain. Terus awalnya coba-coba lasernya kok di muka cocok, kok ngaruh ya gitu. Ada perubahan. Terus akhirnya aku lihat dokternya. Kalau dokter Oki ini kan di sosial media aslinya ya begini mukanya licin. Dari dulu sampai sekarang ini bukan karena aku brand ambassador selamanya ya. Tapi memang mukanya real gitu kan. Berarti kan dia pakai semua lasernya, produknya gitu kan. Akhirnya setelah aku coba, aku gak langsung jadi brand ambassador om dulu. Jadi aku coba dulu, aku bilang sama dokter Oki. Dokter Oki sudah menawarkan, ayolah jadi brand ambassador. Aku bilang, ntar dulu aku gituin kan. Aku mau coba dulu nih, paling gak sebulan. Aku mau tahu rasanya di muka kayak gimana. Eh ternyata bagus. Di balik produk, berarti Torek, Icah, dan Nikita kan percaya pada figur di belakangnya ya. Boleh penilaian pribadi nih, Icah, kamu melihat apa yang membuat kamu merasa ini orang benar. Karena kita kan lihat banyak sekali pedagang juga menjual tanpa mau tahu dampaknya bagi masyarakat. Mau kena merkuri, mau rusak, mau apa, aku gak tanggung jawab ya. Bahkan gak berani tampil di depan publik. Nah tapi apa yang Icah lihat dari dokter Oki sebagai pribadi, bagaimana pengalaman ini? Kalau saya melihat dokter Oki ini sosok yang baik, terus gak pelit ilmu. Ukuran baik itu dari mana? Baik, baiknya baik banget. Jadi apapun saya kan emak-emak ya, kalau emak-emak gak take apa-apa, kalau saya nanyanya ke dokter Oki sampai sekarang. Dan mau menjelaskan, mau mengajak. Benar, ilmu pun saya kalau soal marketing kadang-kadang saya nanya sama dokter Oki. Ketika saya juga dapat masalah juga nanya ya dokter ya. Dan sampai sekarang sesibuknya beliau, waktu saya WA masih ngerespon gitu. Kalau Torik sendiri ya, ini pribadi nih, artinya kan kita punya insting, punya nilai, punya ukuran untuk melihat seseorang. Apa yang Torik lihat dari dokter Oki ini? Sebenarnya dokter ini, gak tahu sebenarnya itu dokter atau bukan ya. Soalnya aku lebih banyak konsul kayak psikolog ya. Mas dari mulai masalah pribadi sampai sebelum nikah aja aku konsul sama dokter. Dok gimana nih dok, baiknya kayak gimana-gimana. Karena sampai hal-hal kecil pun jadi perbincangan aku sama dokter. Soalnya aku gak nanggap dia udah kayak abang sendiri kan. Jadi nilai yang paling penting yang dipegang dokter itu adalah dia mau diserang orang sedemikian rupa, mau dicaci maki, dia tetap stay as he is yang benar-benar humble. Gak mau, gak mau apa ya, gak mau menyusahkan orang lain, gak mau bikin, gak sombong sama sekali itu orangnya. Benar-benar amanah sih kalau menurutku. Nah kalau Nikita tadi menilai dokter Oki sebagai, ya pribadi lah. Dokter Oki selama yang aku kenal, dari awal dia mencoba keberuntungan di Jakarta, orangnya lempeng-lempeng aja sih. Banyak yang jahatin, banyak yang mau buat usahanya hancur, tapi dokter Oki sebisa mungkin tidak melawan, tidak meladeni. Kadang aku yang suka gemes sendiri. Kayak dok ini gimana sih jalan kayak gitu dong gitu kan. Karena kan yang dokter Oki biayai kan juga banyak, bukan sedikit orang di sana gitu. Sorry, biayaiin apa ini? Maksudnya dokter Oki punya karyawan kan banyak gitu. Berapa banyak karyawan sekarang? Lebih dari 3 ribu. 3 ribu? Tapi aku amaze sama dokter Oki beda sama dokter-dokter di luar sana. Misalkan kalau dikritik, melawan, apa segala macam. Kalau dokter Oki itu enggak, enggak sama sekali. Dan dia memang cinta damai. Even though dia tahu orang yang jahat sekali sama dia ada di depan mukanya, tapi sebisa mungkin kayak ya sudah gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.